Papan atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan generasi muda saat ini akan sulit memiliki rumah pribadi karena harganya yang terus naik. Benarkah memiliki rumah bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah dan generasi muda adalah impian yang mustahil? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan situasi pandemi dan harga tanah serta rumah yang selalu naik tiap tahunnya membuat impian masyarakat berpenghasilan rendah termasuk sebagian generasi muda untuk memiliki rumah di daerah Jakarta atau daerah penyangga ibu kota lainnya tampak mustahil. Benarkah demikian? Orang tua atau ngontrak dulu gak apa-apa gitu kalau menurut saya gitu. Yang penting jadinya hal yang utama bukan punya rumah dulu nanti. Mau numpang sama mertua. Sedangkan numpang sama mertua adalah hal yang paling dihindari banget dari generasi muda jaman sekarang. Jadi solusinya ya semoga pemerintah buat keringanan lah minimal dari cicilannya atau uang masuk. Pertama untuk beli rumah atau enggak. Mengatasi hal ini, pemerintah berupaya membuat kebijakan agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak huni, salah satunya dengan subsidi rumah. Pemerintah melalui BTN menawarkan suku bunga KPR-BTN program subsidi 5% sepanjang jangka waktu kredit. Besaran uang buka subsidi KPR-BTN pun ringan, mulai dari 1%. Ukuran rumah subsidi tergolong dalam rumah sangat sederhana dengan ukuran luas bangunan diantara 21 meter persegi hingga 36 meter persegi sesuai peraturan PUPR. Sementara nilai jual rumah subsidi di Jabodetabek maksimal 168 juta rupiah. Subsidi rumah diperuntukkan bagi WNI yang telah berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah dan belum memiliki rumah. Nah, gaji pokok penerima subsidi tidak boleh lebih dari 4 juta rupiah per bulan untuk rumah tapak. Ternyata masih ada rumah dengan harga terjangkau di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Salah satunya di lokasi saya berada saat ini adalah perumahan subsidi yang berlokasi di Kelapanunggal, Bogor. Ini sudah cukup layak huni mendapatkan 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi dengan cicilan 1 juta rupiah per bulannya dibayar hingga 20 tahun. Meski berlokasi jauh dari pusat kota Jakarta, perumahan subsidi di daerah penyangga ibu kota tetap menjadi pilihan para generasi muda. Pasar 90% lebih itu kita dari Jakarta, dari Jakarta semua. Jadi warga yang sudah tinggal di sini itu mereka kerjanya di Jakarta, dulunya ngontrak di Jakarta. Ketoritas usianya itu 25-35. Generasi muda berarti ya Pak? Iya generasi muda. Untuk kebanyakan itu yang baru nikah, belum nikah, atau punya anak satu. Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudistira mengatakan, himpunan bank milik negara harus memberikan bunga fix rate yang rendah dan kredit konstruksinya juga harus diberikan relaksasi. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi para spekulan tanah. Dan berikutnya lagi, kita tidak ada regulasi terkait dengan pengawasan spekulan tanah. Jadi Indonesia belum punya perangkat itu. Sehingga setiap kali ada isu terjadi pembangunan infrastruktur, jalan, tol, itu harganya akan meningkat cukup signifikan. Dan itu harus ada regulasi untuk mengatur, sehingga masyarakat bisa mendapatkan tanah untuk bangunan dengan harga yang terjangkau. Bukan tidak mungkin bagi generasi muda memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau. Namun, para generasi muda harus bisa mengatur keuangannya dengan baik, serta ditunjang fasilitas subsidi dari pemerintah. Monica Ponado, Yoga Aris Pratama, Bogor.